Kuda Besi Jilid 10. Melihat putranya hendak diterkam orang itu Tong Wan Giok nekat, tinggalkan Wi Ki Hu dia terus menyerbu orang itu. Soh Jiuhut Hun atau tangan mengebut tawan, demikian jurus yang dilancarkan Tong Wan Giok kedua tangannya dirangkapkan lalu menghantam. Saat itu Hui Giok telah menerkam Kun Hiap. Waktu merasa dirinya dilanda gelombang angin pukulan dasyat, sebenarnya kalau mau dia dapat menangkisnya. Tetapi karena dia mencintai Kun Hiap sudah tentu dia tak mau mencelakai mama Kun Hiap. Maka dia hanya kebutkan lengan baju kirinya-kirinya ke belakang dengan pelahan. Setiup tenaga yang lunak menyongsong angin pukulan Tong Wan Giok dan menghapuskannya. Sudah tentu Tong Wan Giok terkejut sekali. Saat itu dia baru menyadari bahwa kepandayan Nona yang tak dikenalnya itu jauh, lebih tinggi dari dirinya. Nona, siapa engkau? Mengapa engkau menerkamnya tegurnya? Maksud Hui Giok menerkam Kun Hiap hanyalah mencegah jangan sampai dia melanjutkan langkahnya. Baru dia hendak menjawab pertanyaan Tong Wan Giok, tiba-dua dia rasakan bahwa Kun Hiap memancar tenaga tolak yang luar biasa hebatnya sehingga cengkeramannya terlepas dan bahkan dirinya ikut terpental mundur sampai satu langkah. Hui Giok kaget sekali kembali dia menerkam bahu Kun Hiap. Kali ini dia gunakan tenaga yang lebih besar. Saat itu Kun Hiap baru bergerak setengah langkah, tahu dua sudah diterkam Hui Giok lagi. Nona, siapa engkau? Dalam pada itu Tong Wan Giok pun melesat tiba. Harap heboh bibi, jangan, khawatir. Aku adalah kawan baik dari putramu, sahut Hui Giok tertawa. Tong Wan Giok tertegun. Dia belum pernah kenal dengan Nona itu mengapa Nona itu sudah kenal padanya. Tiba-dua Hui Giok menjerit kaget. Cengkeramannya terlepas dan dia terpentai selangkah ke belakang lagi. Hui Giok makin kaget dan heran, dia tahu sampai di mana kepandayan Kun Hiap, tetapi mengapa dua kali pemuda itu mampu melepaskan diri dari cengkeramannya? Dia ingat jelas bahwa hanya lebih kurang sejam lamanya Kun Hiap tertutup dalam ruang batu. Masa dalam waktu sesinakat itu kepandayannya dapat mengungguli dirinya? Hui Giok melesat ke samping Kun Hiap dan memandangnya lekat dua. Dia terkejut lagi. Menilik sikap Puya, Kun Hiap seperti tak tahu kalau dia, Hui Giok, berada di hadapannya. Nyatanya pemuda itu terus melanjutkan Ayun langkah ke muka. Hai, engkau kena apa teriak Hui Giok sekeras-kerasnya, seraya menyurut mundur. Karena kalau tidak, tentulah akan ditubruk Kun Hiap. Tetapi walaupun berturut-turut mundur sampai delapan langkah dan tidak henti-hentinya meneriaki supaya berhenti tetap saja Kun Hiap tak menghiraukan dan maju terus. Hui Giok kaget, akhirnya marah. Dia ulurkan tangan Uniuk mencengkeram bahu Kun Hiap. Dia sudah merasakan dua kali tadi bagaimana cengkeramannya telah dipentalkan oleh tenaga tolok dari bahu pemuda itu. Maka kali ini dia menggunakan tenaga berat untuk menerkam. Dan sedianya begitu dapat menerkam, terus hendak diangkatnya. Tetapi begitu menerkam, pancaran tenaga tolok dari bahu Kun Hiap jauh lebih dasyatlah. Gi dari tadi. Ih! Hui Giok mendesis ketika tangannya terpental. Dadanya terbuka tak titik terlindung. Dan pada saat itu juga, Kun Hiap melangkah maju. Tadi karena selalu mundur maka Hui Giok tak rapat pada Kun Hiap. Tetapi sekarang karena maju menerkam, dia melangkah ke hadapan Kun Hiap. Sudah tentu dia tak sempat menghindari lagi dari benturan Kun Hiap, dia gugup dan berusaha untuk dapat cepat dua miringkan tubuh ke samping. Tetapi sekalipun begitu tak urung bahunya yang terlanggar. Uh kembali Hui Giok mandesuh kaget ketika dia kehilangan keseimbangan tubuh. Terjangan Kun Hiap itu membuatnya terhuyung-huyung mundur sampai tujuh-delapan langkah baru dia dapat berdiri tegak lagi. Begitu memandang ke muka, Kun Hiap masih maju dan saat itu sudah berada di hadapannya. Sudah tentu dia gugup dan mundur. Diperhatikannya sepasang metu Kun Hiap memandang lurus ke muka tetapi tak berkedip. Hui Giok gerakan tangannya untuk membuat gerakan menampar di dekat metu Kun Hiap. Ah, benar metu anak muda itu tak berkedip. Hui Giok ketakutan dan menyurut mundur seraya berteriak-teriak memanggil Kun Hiap. Tetapi anak muda itu tak menghiraukan. Hui Giok, gelisah sekali. Dia tahu bahwa pemuda yang dicintainya itu tertimpa suatu kejadian yang berbahaya tetapi dia tak tahu apa dan tak mengerti bagaimana harus menolongnya. Kun Hiap masih berjalan lurus ke muka dan Hui Giok terpaksa mundur. Saat itu Kun Hiap tiba di depan sebatang pohon tetapi masih tetap maju. Awas teriak Hui Giok. Tetapi Kun Hiap tak mempedulikan dan tetap melangkah maju. Bum pohon. Itu ditabraknya dan rubuh. Pohon itu batangnya sebesar basi. Hui Giok mengira muka dan kepala Kun Hiap tentur mu kalau membenturnya. Tetapi apa yang disaksikannya saat itu? Benar dua tak pernah diduganya. Bukan Kun Hiap tetapi pohon itu yang rubuh sedang Kun Hiap masih tetap berjalan seperti tidak terjadi suatu apa. Hui Gok kesima, tadi waktu dibentur Kun Hiap dan terhuyung-huyung ke belakang, Hui Giok masih menganggap apabila hal itu terjadi secara kebetulan saja. Tetapi kini setelah melihat Kun Hiap dapat menabrak pohon sampai tembang, barulah Hui Giok menyadari kalau hal itu bukan sesuatu yang kebetulan. Dia tahu kalau Kun Hiap sekarang memiliki tenaga dalam yang luar biasa, lebih tinggi dari dirinya. Suatu hal yang mustahil tetapi toh kenyataannya begitu. Hui Giok termangu-mangu. Dilihatnya Kun Hiap melanjutkan langkahnya dan sudah makin jauh. Hui Giok menimang. Kalau membiarkannya begitu saja, rasanya memang kurang enak. Maka dia lalu mengejarnya. Baru dia bergerak, dari belakang terdengar orang berseru. Giok Gi, berhentilah. Ternyata yang berseru itu adalah Tong Wan Giok yang terus melesat mengejar. Sikapnya tegang, rambut terurai. Hui Giok terpaksa hentikan langkah. Aku tak bermaksud menyalahi engkau. Tiba dua Hui Giok loncat ke udara dan meluncur di samping Tong Wan Giok untuk ikut serta mengejar Kun Hiap. Sebenarnya kepandayan Hui Giok tidak di bawah Tong Wan Giok maupun Wi Ki Hu adalah karena tadi belum mengambil keputusan maka Tong Wan Giok dan Wi Ki Hu dapat mendahuluinya. Kini dia sudah mengambil keputusan. Sekali mengempos semangat, dalam beberapa loncatan saja dia sudah tiba di belakang Wi Ki Hu. Tong Wan Giok berada di depan. Jaraknya dengan Kun Hiap hanya tinggal sepengulur tangan, tentu dapat menjamah bahu Kun Hiap. Dan memang Tong Wan Giok pun ulurkan tangan hendak memegang bahu putranya. Melihat itu Hui Giok terkejut. Dia sudah merasakan tenaga tolak dari bahu Kun Hiap. Maka dia pun hendak meneriaki agar Tong Wan Giok jangan melakukan hal itu. Tetapi belum sempat dia berteriak, tiba dua dari samping melesat seseorang yang menghadang di muka Tong Wan Giok. Begitu orang itu bergerak barulah Wi Ki Hu dan Hui Giok tahu kalau bermula orang itu tegak bersandar pada pohon. Kalau saja orang itu tidak bergerak, Wi Ki Hu dan Hui Giok pun tentu tidak sempat mengetahui kalau di bawah pohon ada seseorang lain. Saat itu Tong Wan Giok sudah terlanjur ulurkan tangan. Bagaimana mungkin hendak menariknya kembali? Namun dia paksakan diri untuk berusaha menarik tangannya dan hiat bahu bajunya tertarik robek. Orang itu tertawa gelak dua, serunya, Toa Soh, apa-apaan ini, mengapa engkau merobek bahu bajuku? Nadanya lemah seperti orang yang baru sembuh dari penyakit berat. Tong Wan Giok memandang dengan seksama dan menegur ya, siapa engkau? Orang itu tertawa, Toa Soh, engkau tidak kenal padaku katanya sambil menuding ke belakang. Tong Wan Giok berpaling ke belakang, dilihatnya Wi Ki Hu berdiri di belakangnya. Seketika wajah Tong Wan Giok berubah. Mengangkat tangannya terus dihantamkan ke belakang. Wi Ki Hu miringkan kepala, plak telinga kena tertampar sehingga wajahnya merah. Tong Wan Giok berputar diri dan melengking, siapa dia? Suamiku sudah lama meninggal. Mengapa engkau mengoceh tak keruan disini? Orang itu menghela nafas, Toa Soh, jangan engkau anggap dia itu seorang buruk. Aku tahu betul peribadinya. Saat itu perasaan Tong Wan Giok sedang diamuk dendam dan marah. Sudah tentu dia tak mau adu mulut dengan orang itu. Di lain pihak, Wi Ki Hu diam heran. Orang itu mengatakan kenal padanya dan tahu akan peribadinya tetapi dia sendiri merasa belum pernah melihat orang itu. Siapakah anda ini serentak dia melangkah maju menghampiri dan menegur. Dengan lemah orang itu terawa, sudahlah, sudahlah, kalian berdua suami istri jangan bertengkar lagi, lekas kalian berjabatan tangan. Tiba dua dia sudah menyambar tangan Tong Wan Gok. Gerakannya lambat sekali. Demikian pula dengan gaya cengkeramannya. Mendengar ucapan orang itu tak sedap didengar, Tong Wan Giok marah. Dan melihat orang itu bergerak hendak menjamah lengannya dia makin kaget. Sebelum dia sempat memikir bagaimana harus menghadapi atau tiba dua tangannya sudah terasa mengencang karena sudah dicengkeram orang itu. Tampaknya lambat dua saja dia bergerak tetapi entah bagaimana ternyata Tong Wan Giok sudah tak sempat bergerak. Dan serempak pada saat itu juga, sebelah tangan orang itu sudah menerkam pergelangan tangan Wi Ki Hu. Tong Wan Giok dan Wi Ki Hu berontak berusaha hendak merontak tetapi jari orang itu bagaikan jepitan besi kuatnya. Bukannya terlepas kebalikannya Tong Wan Giok dan Wi Ki Hu malah lebih mendekat selangkah lagi. Ayolah, kalian saling bergembam tangan. Biar hawa kemarahan menjadi hawa kemaraan. Masa ada persoalan di antara suami istri diselesaikan dengan senjata? Kata-kata itu ditutup dengan merangkapkan tangan Tong Wan Giok dan Wi Ki Hu menjadi satu lalu dia lepaskan cengkeramannya dan mundur ke belakang. Betapa kemarahan Tong Wan Giok dapat dimaklumi. Selekas orang itu lepaskan cengkeramannya, ia terus menghantam dada Wi Ki Hu. Kepandayan Wi Ki Hu jauh lebih tinggi dari Tong Wan Giok. Kalau dia mau mencelakai Tong Wan Giok, tentulah dia lebih berhasil. Tetapi dia tak mempunyai maksud begitu. Dan karena itu dia pun tak sempat untuk menghindar dari pukulan Tong Wan Giok. Tong Wan Giok telah menggunakan segenap tenaganya untuk memukul. Dan pukulannya itu diarahkan pada jalan darah berbahaya pada tubuh Wi Ki Hu, hum. Titik tubuh Wi Ki Hu rebah ke belakang dan terlempar ke udara tetapi dia tak sampai rubuh. Dia berjumpalitan lalu berdiri. Tetapi tubuhnya berputar-putar seperti kitiran dan mulut pun muntah darah. Dan ketika tubuhnya berhenti berputar maka darah yang disembutkan dari mulut itu pun berbentuk seperti sebuah lingkaran merah. Sejenak menenangkan diri, Wi Ki Hu menengadah dan tertawa keras. Nadanya penuh kepiluan. Wajahnya pucat, sudut mulutnya masih mengalirkan darah dan mulailah tubuhnya terhuyung-huyung mau rubuh. Orang tadi cepat melangkah maju lalu menutup dada Wi Ki Hu beberapa kali, lalu mendelong. Wi Ki Hu pun rubuh terlentang di tanah. Kemudian orang itu berputar tubuh dan kerutkan alis, Toa Soh, tindakanmu itu keterlaluan. Dia membunuh suamiku dan membohongi aku selama 20 tahun, mengapa? Aku engkau katakan keterlaluan teriak Tong Wan Giok. Orang itu gelengkan kepala dan berkata dengan pelahan, dialah suamimu siapa? Lagi yang engkau katakan suamimu itu. Tong Wan Giok mendesuh, engkau tahu apa? Sebenarnya aku dapat membunuhnya tetapi biarlah nanti anakku yang melakukan itu sendiri untuk membalas sakit hati ayahnya. Tong Wan Giok marah sekali sehingga gerahamnya bergemerutukan. Tetapi orang yang tampak berpenyakitan itu tenang saja dan berkata dengan santai, Toa Soh, engkau salah besar. Sudah tentu Tong Wan Giok makin marah, engkau hanya tahu kentut busuk teriaknya. Sebenarnya Tong Wan Giok itu seorang pendekar wanita dari perguruan ternama. Baik dalam ilmu silat maupun ilmu sastra, dia menguasai semua. Dan selama ini tak pernah dia berkata dengan omongan kasar kepada orang. Tetapi karena saat itu dia sedang marah sekali, barulah dia mengeluarkan kata dua sekasar itu. Suatu hal yang pertama kalinya ia lakukan kepada orang. Maka sehabis memaki, mukanya pun merah. Mengapa aku tak tahu? Semuanya aku tahu jelas. Engkau menganggap bahwa suamimu itu Ken Jit Cui, bukan? Mendengar orang itu menyebut nama Ken Jit Cui, Tong Wan Giok terkesiap kaget. Dan pada lain saat air matanya berdry-dry membasai kedua pipinya. Orang macam apakah Ken Jit Cui itu? Mana dia layak menjadi suamimu? Dan lagi bukan Wiki Huiah yang membunuhnya, kata orang itu pula. Mendengar makin lama omongan orang itu makin tak keruan, bahkan perbuatan yang telah diakui Wiki Huiah sendiri masih dianggap tidak benar, dia merasa muak sekali. Dia berpaling dilihatnya Kun Hiap masih tetap payunkan langkah maju ke muka saja. Serentak dia tak mau menggubris orang itu lagi dan lantas menuding Wiki Huiah yang masih rebab di tanah. Tunggulah, aku dan anakku takkan melepaskan engkau serunya. Wiki Hau yang ditutup jalah darahnya oleh orang tadi, tak dapat menjawab melainkan memandang Tong Wan Giok dengan terlongong-longong saja. Habis berkata Tong Wan Giok terus melesat ke arah Kun Hiap lah boh, tunggulah aku, tiba-tiba Hui Giok berseru. Tong Wan Giok tertegun, engkau siapa? Hui Giok menunduk dan menyahut dengan pelahan, aku adalah kawan baik. Kun Hiap. Melihat sikap nona itu, tahulah Tong Wan Giok apa maksudnya, kalau begitu, mari kita mengejarnya. Girang Hui Giok bukan kepalang. Dengan ajakan Tong Wan Giok itu berarti terbukalah sebuah jalan baru untuk menyampaikan cita-citanya. Keduanya lalu mengejar. Tampak Kun Hiap masih melanjutkan langkah. Jaraknya antara delapan tombak di sebelah depan. Dengan sekali bergerak, kedua wanita itu tentu dapat mengejarnya. Pada saat keduanya tiba di belakang Kun Hiap, kebetulan saat itu Kun Hiap sedang melintas di samping sebatang pohon. Waktu kedua wanita hendak mengejarnya, tiba dua sesosok bayangan melesat keluar dari balik pohon itu dan menghadang Tong Wan Giok berdua. Sudah tentu Tong Wan Giok dan Hui Giok terkejut. Ternyata penghadang itu tak lain adalah orang yang berpenyakitan tadi. Tong Wan Giok dan Hui Giok makin kaget. Jelas ketika mereka berdua mulai mengejar Kun Hiap, orang tua berpenyakitan itu masih tertinggal di belakang. Kapan dia lari dan tiba di bawah pohon itu, sama sekali mereka tak tahu. Bermula mereka masih menyangka kalau orang itu tentulah orang lain yang kebetulan wajah dan perawakannya menyerupai dengan orang tadi yang berpenyakitan. Mereka berpaling ke belakang untuk membuktikan di manakah orang tua berpenyakitan itu. Huh, mereka serentak mendesuh dalam hati. Sudah tentu di belakang tak ada lagi orang tua berpenyakitan itu. Bukan melainkan itu saja. Bahkan Wikihau yang tadi terluka dan rebah di tanah, juga tidak ada di tempatnya lagi. Toa Soh, sebelum Tong Wan Giok sempat membuka mulut, orang tua berpenyakitan itu sudah berkata lebih dulu, Jika engkau tak mau mendengarkan nasihatku, aku pun tak berdaya apa-apa. Tetapi apa yang kukatakan semua tadi, tidak ada sepatah pun yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Saat itu baru Tong Wan Giok menyadari kau dia sedang berhadapan dengan seorang sakti. Maka dengan masih tetap bernada dingin, dia berkata, benar, ya baik, palsu juga baik. Tetapi apa maksudmu menghadang jalanku ini? Tiba-tiba orang tua itu ulurkan tangan, huh, tangannya menjulur panjang sekali ke muka dan mencapai bahu kunhiap. Dan sekali menarik, kunhiap pun berputar tubuh dan berdiri tegak. Matanya mendelik memandang ke muka. Sambil menepuk pelahan bahu kunhiap, orang tua berpenyakitan itu berkata, Kalian mengejarnya, masa tak tahu kalau ada kalian pada dirinya? Tong Wan Giok mengira karena mengetahui pertengkaran antara dirinya dengan wiki hu maka kunhiap menderita syok dan seperti limbung. Kini baru dia tahu kalau puterannya memang berubah seperti orang tolol. Dia-dia bagaimana setelah terlongong berapa jenak barulah dia bertanya. Orang itu tak menyahut melainkan bertanya kepada hui giok, engkau berotak cerdas, segala apa tahu dan segala apa berani melakukan. Tahukah engkau bagaimana dia? Mendengar kata dua orang tua itu bernada sinis, diam-diam hui giok terkejut dan marah. Tetapi dia tetap tenang saja daun hanya gelengkan kepala, menyatakan tak tahu. Orang tua itu menghela nafas, karena kalian tak tahu apa sebabnya, aku pun tak mau bilang. Adakah dia bakal beruntung atau celaka, sekarang belum dapat diketahui. Berikan dia kepadaku saja. Siapa engkau seru tong wan giok? Aku adalah sahabat ayahnya. Apakah anda tahu siapa ayahnya? Tanya hui giok. Orang tua itu memandang hui giok, kemudian balas benanya, apakah engkau tahu? Tentu saja tahu. Sahut hui giok, oke. Ayahnya tokoh tampan yang romantis dan mendapat gelar giok di Yusiaulong dan dunia persilatan, yaitu Ken Jip Cui. Untuk mengambil muka tong wan giok maka hui giok sengaja memuji Ken Jip Cui dengan sanjungan yang begitu merdu. Dan memang tong wan giok menghela nafas waktu mendengarnya. Tetapi di luar dugaan orang tua berpenyakitan itu dengan tenang gelengkan kepala, itu salah besar. Orang macam apakah Ken Jip Cui itu sehingga layak menjadi ayahnya? Aku adalah mamanya, teriak tong wan giok sengit, siapa ayahnya, masakan. Aku tidak tahu dan harus engkau yang menunjukkan. Memang, sahwi orang tua itu, ayah yang menurunkan dia adalah Ken Jip Cui. Tetapi pernahkah anak itu melihat ayahnya? Pernahkah Ken Jip Cui memelihara dan mendidiknya sampai besar? Pernahkah dia mengajari ilmu silat kepadanya? Hektometer, engkau sudah tahu tetapi pura dua tidak tahu. Seru tong wan giok, sebelum dia lahir, ayahnya sudah mati di tangan manusia hianat. Bagaimana mungkin ayahnya akan mendidiknya? Siapakah manusia hianat itu tanya orang tua berpenyakitan? Wiki titik. Hu dengan menggertak gigi tong wan giok berkata gemas. Kalau wiki hu seorang nah hianat, di dunia ini tak ada lain manusia yang pantas disebut kuncu, ksatia, dalam hal itu tentu terdapat liku-likunya. Wihu jin, jangan engkau ringan tangan dan bertindak sembarangan. Tong wan giok tak dapat bersabar lagi. Serentak dia mengangkat tangan dan menghantam dada orang tua itu. Tetapi pukulannya itu agak dimiringkan, maksudnya hanya supaya orang itu-itu terdorong saja. Plak pukulan tong wan giok seperti mengenai kayu lapuk dan orang tua itu. Tetap tak bergerak dari tempatnya. Dia balikan tangan menerkam siku lengan tong wan giok dan entah dengan gerakan bagaimana, sekali tangan dilepaskan tubuh tong wan giok terpelanting jatuh ke belakang. Cobalah engkau renungkan sedalam-dalamnya, kata orang tua dengan ada syarat, dalam hal apa wikihu telah menyalahi engkau. Melihat tong wan giok jatuh, buru dua wikihu melesat maju untuk memapahnya bangun. Tetapi tong wan giok berteriak gugup, Sudah, jangan mengurus aku, lekas kejar kun hiap. Ketika hui giok mengangkat muka, dilihatnya orang tua berpenyakitan itu sudah menggandeng tangan kun hiap dan berjalan pelahan-lahan. Hui giok juga gugup sekali. Dia tak tahu siapakah orang tua itu dan kemanakah kun hiap hendak dibawanya. Sekali enjot tubuh, hui giok melesat dua tombak dan tiba di belakang orang tua berpenyakitan. Sebenarnya sekali sambar, dia tentu sudah dapat merebut kun hiap. Tetapi dia tahu bahwa orang tua tak dikenal itu berilmu sakti, kalau tidak dikuasai dulu tentu akan merebut kun hiap lagi. Hui giok julurkan jari tengah lalu menutup jalan darah berbahaya di punggung orang. Menutup jalan darah vital atau berbahaya, memang jarang dilakukan orang persilatan apanila tidak berhadapan dengan musuh besar. Bahwa sekali turun tangan, hui giok menutup jalan maut orang tua berpenyakitan itu, menunjukkan betapa ganas hatinya. Waktu dia turun tangan, jaraknya hanya setengah meter dari orang tua itu. Sudah tentu tutukannya itu tak mungkin akan melesat, tetapi alangkah kejutnya ketika tiba dua ia merasa jarak orang tua itu dengan dirinya menjadi jauh sedikit. Walaupun hanya beberapa senti tetapi tak terjangkau oleh tutukan jarinya. Orang tua itu mendengus tetapi tidak mau berpaling. Justeru itu yang membuat hui giok makin mengkal. Melihat orang tua itu tidak mau membalas, ia mengira kalau kegagalannya hanyalah secara kebetulan saja orang tua itu mengisar ke muka. Serentak menghimpun tenaga lebih besar dia segera menghantam pula. Tetapi pada saat tangan melayang, tubuh orang tua itu sudah berkisar setengah meter ke muka lagi. Dengan begitu pukulan hui giok pun menemui angin kosong. Namun hui giok telah terlanjur di rangsang hawa pembunuhan. Cepat sekali dia melesat maju. Memang tampaknya pelahan-lahan saja orang tua itu memimpin kun hiap diajak berjalan tetapi bukan saja makin dekat kebalikannya, jarak. Hui giok dengan orang tua dan kun hiap itu makin jauh. Meski hui giok belum sadar. Dia mengira hal itu suatu kejadian yang kebelulan saja. Ayunkan lengan baju, tiga batang senjata rahas jaseren tak melayang ke muka dalam formasi segitiga. Hui giok menabur dengan kecepatan yang tinggi dan jarak dengan orang itu hanya dua tiga meter jauhnya. Seharusnya tentu akan mengenai sasarannya. Tetapi suatu peristiwa aneh terjadi lagi. Pada saat senjata rahasia melayang sampai satu tombak jauhnya, tiba-tiba lajunya mulai mengendor dan berhamburan jatuh ke tanah. Terpisah dari punggung si orang tua masih ada setengah meter jauhnya. Bukan kepalang kejut hui giok. Bagaimanapun dia itu putri seorang tokoh silat yang ternama. Sudah tentu dia segera tahu apa yang dihadapinya saat itu. Orang tua berpenyakitan itu jelas menggunakan ilmu wekang tingkat tinggi jarak disebut sutte sengcun atau ilmu menyurutkan tanah. Dengan ilmu itulah maka tampaknya dekat tetapi dia ternyata berada delain jarak yang jauh. Gerakannya lamban tetapi sesungguhnya bukan main cepatnya, itulah sebabnya hui giok tidak mampu mengejarnya. Apabila orang tua itu menguasai ilmu yang begitu sakti dan jarang dimiliki oleh setiap tokoh persilatan maka dapat dibayangkan tentulah dalam ilmu lain-lainnya, dia pasti hebat sekali. Mungkinkan dia mampu merebut kunhiap dari tangan orang tua berpenyakitan itu? Bagaimana dia nanti akan memberi partanggungan jawab kepada Tong Nguan Gio? Saat itu diihatnya orang tua itu sangat dekat di sebelah muka. Ya, hanya tinggal dua langkah lagi dia tentu dapat mengejarnya. Dengan bernafsu sekali hui giok lari memburu. Tetapi sampai dua-tiga li jauhnya, toh tetap dia terpisah beberapa meter dari orang tua itu. Ciam pual, akhirnya dia tak dapat menahan diri lagi dan berseru, hendak engkau bawa kemanakah dia? Tetapi orang tua berpenyakitan itu tak menjawab. Hui giok mengulang teriakannya sampai beberapa kali dan tetap tak dijawab. Yang jelas jarak orang tua itu makin lama makin jauh dan akhirnya lenyap di tikungan gunung. Hui giok gugup. Dia lari balik hendak menemui Tong Nguan Gio. Belum berapa lama berlari, dilihatnya Tong Nguan Gio berlari-lari mendatangi dengan rambut terurai. Mana dia teriak wanita itu demi melihat Hui giok. Aku tak dapat mengejarnya. Dia menggunakan ilmu lekang tinggi sutte sengcun, sahut Hui giok. Tong Nguan Gio tertegun. Metul, terlongong dan air matanya berderai-derai. Beberapa saat kemudian baru berkata, kalau aku sampai kehilangan. Puter aku lagi, lalu, punya apa lagi? Pahbo, jangan khawatir, aku pun juga gelisah karena tak tahu kemana perginya Kun Hiap, tetapi aku tentu akan berusaha untuk mendapatkannya kembali. Bagaimana upayamu? Kini aku seorang diri siapa yang akan kumintai bantuan? Berkata Hui giok, waktu mendiang ayahku masih hidup, beliau mempunyai beberapa sahabat yang semuanya jagoan kelas 1. Aku dapat meminta bantuan dari mereka. Di mana mereka tanya Tong Nguan Gio serentak. Yang paling dekat dari sini, kata Hui giok, adalah Cui Hwa Cun Chia dari Gunung Lioko An San. Kalau kita mencarinya, dia tentu. Belum sempat Hui giok menyelesaikan kata-katanya, Tong Nguan Gio sudah menyurut mundur dua langkah dan berseru kaget, Cui Hwa Cun Chia. Siapakah ayahmu? Ternyata Cui Hwa Cun Chia itu adalah benggolan nomor 1 dari kalangan siapai atau aliran hitam. Itulah sebabnya Tong Nguan Gio sampai terkejut dan bertanya. Tetapi rupanya Hui giok sudah siap, sahabatnya, mendiang ayahku adalah Tian Put Biat. Seperti orang mengingau, berkatalah Tong Nguan Gio, Tian Put Biat. Engkau ini puteri dari iblis nomor 1 di dunia? Hui giok menghela nafas, ya. Mendiang ayah dan Cui Hwa Cun Chia walaupun namanya kurang baik dalam dunia persilatan, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang dua baik yang menjunjung kebaikan. Dibandingkan dengan mereka yang hanya menyandang nama harum tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya, masih lebih baik. Hui giok memang cerdas dan pandai dalam merangkai kata untuk menyindir. Dan benar juga, kata dua itu memang menusuk perasaan hati Tong Nguan Gio apabila teringat akan wiki hu. Benar, sahut Tong Nguan Gio yang sudah kenyang menderita kegoncangan batin, misalnya ya seperti Kim Leong Kiam Hekmi Ki Hu. Setiap orang persilatan siapa yang tidak menyanjungnya sebagai seorang tai hiap tetapi nyatanya tak lebih hina dari babi dan anjing. Melihat Tong Nguan Gio sudah masuk perangkap, Hui giok melanjutkan pula, Pahbo, dendam berdarah itu tak boleh tidak harus kun hiap sendiri yang menghimpaskan. Tetapi dikhawatirkan akan terjadi hal dua yang tak diinginkan. Maka aku rasa lebih baik kita kerahkan secara besar-besaran, mengundang beberapa sahabat dari mendiang ayahku untuk bersama-sama tampil keluar. Selain Chui Hua Chun Chia, masih ada beberapa Chiam Pui yang jarang muncul di dunia perailatan, ditambah pula dengan Tosan Sien Ki, Ketua Tian Sien Kau dan lain dua yang pernah menerima budi dari mendiang ayahku. Jika kita undang mereka, tentulah kekuatan kita besar sekali dan dendam itu tak mungkin tak dapat dihimpaskan. Memandang kepada nona itu, bertanyalah Tong Nguan Gio dengan nada heran, engkau mengapa begitu memikirhan kepentingan kami? Hui Gio menunduk, pipinya bersemu merah dan menyahut pelahan, Pahbo, pertanyaanmu itu, bagaimana aku harus menjawabnya? Sebagai wanita yang pernah muda, tahulah Tong Nguan Gio akan hati gadis itu. Segera digenggamnya tangan Hui Gio, katanya, Ah, kun hiap memang besar rejekinya. Ah, Pahbo, harap jangan memuji saja, kata Hui Gio tersipu tawa. Sejak mengetahui kalau Ken Jit Chui mati di tangan Hui Kihu, baru saat itu Tong Nguan Gio merasakan suatu kegembiraan hati, aku tidak mengada-ada, tetapi engkau memang benar-benar seorang gadis yang baik. Sekarang mari kita segera mengundang tokoh yang engkau sebut tadi. Memang terhadap lain orang, bahkan mama dan saudaranya sendiri, Hui Gio bersikap ganas, tetapi terhadap Kun hiap, dia memang cinta setengah mati. Setelah mengetahui Tong Nguan Gio mempunyai kesan baik terhadap dirinya, diam dua ia berbesar hati dan percaya Kun hiap pasti takkan membencinya pemuda itu tentu tidaklah berani membantah kehendak mamanya. Baik, biar ku ambil kedua pusaka warisan ayah dulu, baru nanti kita berangkat, kata Hui Gio. Ah, apakah bukan baju kim wikah dan cakar hiat Hun Gio tanya Tong Nguan Gio. Hui Gio mengiakan. Keduanya lalu lari dan setelah tiba di tempat Hui Gio menyembunyikan kedua pusaka dan mengambilnya mereka lalu menuju ke gunung Liok Poansan. Sekarang kita tinggaikan dulu kedua wanita itu dan mari kita ikuti perjalanan orang tua berpenyakitan yang membawa Kun hiap. Mereka berjalan terus, bahkan sampai menjelang malam masih melanjutkan perjalanan saja. Orang tua berpenyakitan itu seolah-olah tak menghiraukan tempat yang dilaluinya, entah itu pegunungan, hutan atau lembah. Saat itu hari mulai gelap. Dari arah muka terdengar derap bunyi kuda berjalan. Tak berapa lama dari tikung gunung munculnya seorang yang naik seekor keledai. Orang itu bukan lain adalah Koan Sem yang siing put Hoan Jiu atau selamanya. Tak pernah balas menyerang. Orang tua berpenyakitan mengangkat muka dan berseru menegur, Koan Tocu, sudah beberapa hari tak bertemu. Saat itu Koan Sem yang sedang membiluk di sebuah keluk gunung dan cuaca pun gelap. Sebelum dia sempat melihat apa dua, tiba dua saja dia sudah ditegur orang. Mau tak mau dia terkejut juga. Siapa itu serunya? Sebagai seorang tokoh yang berilmu tinggi, dia sudah tahu bahwa orang yang menegurnya itu tentu bukan tokoh sembarangan. Maka setelah balas bertanya diam dua dia pun lalu menghimpun tenaga untuk bersiap-siap. Serempak pada saat itu pandang matanya melebar dan tiba dua dari tempat kegelapan muncul dua sosok tubuh, Koan Tocu, apa engkau tak kenal kepadaku? Koan Sem yang memandang dengan cermat. Setelah melihat orang tua berpenyakitan itu, seketika wajahnya berubah dan buru dua turun dari keledainya dan memberi hormat. Ah, engkau orang tua juga terlalu sungkan. Masa memanggil Tocu kepadaku? Kalau tak ketemu engkau, sudah tentu aku tak tahu siapa yang memanggil aku tadi. Baik sikap dan ucapan Koan Sem yang tampak hormat kepada orang tua berpenyakitan itu. Dan yang tua itu hanya tertawa hambar saja. Engkau juga sudah berusia banyak, kalau tidak menyebutmu Koan Sem yang, apakah harus memanggilmu Siao Sem Chu katanya? Rupanya Siao Sem Chu adalah nama kecil dari Koan Sem yang. Maka waktu mendengar nama itu Koan Sem yang pun tertawa menyengir dan berkata, ah, tak apalah. Sejenak merenung, orang tua berpenyakitan itu berkata, aku memang hendak mencarimu. Kalau berjumpa di sini, itu sungguh kebetulan sekali. Koan Sem yang merasa tak enak dalam hati. Sialan, mengapa tidak cari jalanan lain saja supaya tidak ketemu dengan dia, gumamnya dalam hati. Kalau tak berjumpa, tentulah orang tua berpenyakitan itu akan tetap menuju ke pulau tempat tinggalnya yaitu Pulau Mohuntu di Lam Hai dan tentu akan menemukan angin kosong. Dengan begitu paling tidak dia, Koan Sem yang, dapat menunda pertemuan itu sampai beberapa bulan lagi. Tetapi pada lain saat, dia berpikir lagi. Ah kalau orang tua itu memang bertujuan hendak mencarinya, cepat atau lambat pasti akan bertemu juga, tak mungkin dia mampu menyembunyikan diri. Daripada besok lebih baik sekarang saja dia bertemu. Apapun yang akan terjadi, biarlah dia hadapi saat itu. Akhirnya Koan Sem yang membulatkan tekat. Ada soal apa hendak mencari aku sesaat kemudian dia bertanya. Termenung-menung sampai beberapa saat, apa saja yang engkau pikirkan? Apakah tadi engkau sedang memaki-maki aku seru orang tua itu? Saking takutnya, leher Koan Sem yang sampai menjulur ke atas beberapa inci dan dia pun gopoh berseru, Ah, tidak, tidak. Kata orang tua itu, syukur kalau tidak begitu. Beberapa tahun yang lalu, aku pernah bertemu di Pulau Mohuntu. Waktu itu ayahmu pernah mengatakan bahwa di Pulau Mohuntu terdapat sebuah kuda kecil dari besi. Mendengar kata-kata duasi orang tua, seketika leher Koan Sem yang panjang tampak bergerak naik turun seperti ular mendengar bunyi seruling. Jelas dia sedang tegang perasaannya tetapi dia berusaha untuk bersikap tenang. Orang tua itu melanjutkan lagi, Ayahmu bilang, kuda besi itu berjumlah 18 buah-buah tetapi tersebar di mana-mana. Sedang dalam perut kuda besi yang paling besar, terdapat seonggok jenis daun yang paling beracun di dunia, namanya Bihun Sian Chow. Benarkah begitu? Ya, ya, Koan Sem yang gopoh menyahut, aku juga pernah mendengar Ayah mengatakan begitu. Tetapi mengapa disebut rumput yang paling beracun di dunia, aku sendiri juga tak jelas. Apakah engkau benar dua tidak tahu? Ya, memang tak tahu. Cobalah pikirkan. Kalau memangnya rumput beracun perlu apa disebut Leng Chow Sian Yok, rumput sakti obat dewa. Sebutan Bihun Sian Chow, rumput dewa pelelap Sukma, itu juga berlawanan dengan keadaan yang sebenarnya. Kurasa itu hanya berita burung saja. Yang percaya, boleh. Tidak percaya pun boleh. Koan Sem yang mengantar keterangannya sambil menggoyang-goyang tangan dalam sikap untuk meyakinkan orang supaya jangan percaya pada cerita tentang rumput itu. Tetapi tampaknya orang tua berpenyakitan itu tak terpengaruh. Pelahan-lahan dia menepuk-nepuk bahu Kun Hiap dan berkata, Koan Tocu, anak muda ini, apakah engkau pernah bertemu? Koan Sem yang julurkan leher dan memandang Kun Hiap dengan seksama, ya, aku pernah bertemu. Waktu bertemu, bagaimana pendapatmu mengenai ilmu silatnya Koan Sem yang cebirkan bibir, biasa sajalah. Tetapi cobalah sekarang engkau boleh memukulnya, kata orang tua itu. Memukulnya? Apakah dia mampu menerima pukulanku teriak Koan Sem yang? Ilmu tenaga dalam Sem yang cinggimu itu, kata oneng itu dengan tenang, Selain hanya dapat melukai seorang nona, ku rasa tak pernah terdengar dapat menundukan seorang tokoh yang lihai. Mengapa engkau takut untuk memukul anak muda ini? Terhadap orang tua berpenyakitan itu, dalam hati kecilnya Koan Sem yang memang mengindahkan dan takut. Kini setelah mendengar kata-kata orang tua itu, tahulah kalau yang dimaksud nona yang menjadi korban hantamannya itu, bukan lain adalah Tian Hou Yan. Seketika merahlah mukanya dan menyeringai. Memang lucu sekali. Seorang tokoh persilatan yang termasyur seperti Koan Sem yang saat itu tak beda seperti anak kecil saja. Beberapa saat kemudian barulah dia dapat berkata pula, Aku-aku tak sengaja melakukan hal itu. Apakah tadi aku memang kalau engkau sengaja balas orang tua, lekaslah engkau menjajal anak muda itu baru nanti kita bicara lagi. Koan Sem yang tak mau banyak bicara. Serentak dia melangkah maju ulurkan tangan menutup bahu kun hiap. Sebelum menyentuh bahu orang, jarinya sudah berbunyi mendesis-desis. Jelas kalau sedang memancarkan tenaga Sem yang cinggi. Tetapi alangkah kejutnya ketika jari menyentuh bahu kun hiap, Tiba bahu anak muda itu memantulkan tenaca tolak yang hebat sehingga jarinya terpental. Selakanya tenaga Sem yang cinggi itu membalik deras dan membentur pergelangan tangannya. Seketika lengannya pun lunglai. Nah, tahu tidak, seru orang tua itu, sekarang kepandainya lebih tinggi dari engkau. Karena lengannya lunglai akibat dibentur oleh Sem yang cingginya yang mengalir balik, Untuk beberapa saat koan Sem yang terlongong-longong kesima dan tak dapat berkata apa dua. Orang tua berpenyakitan itu menghela nafas, Engkau mau tahu apa yang menyebahkan dia menjadi begitu sakti. Tak lain karena akibat dari rumput lengkau yang paling beracun itu. Tetapi kesadaran pikirannya juga kabur sehingga dia seperti orang limbung. Itu akibat daya guna racun yang mulai bekerja. Sebuah benda dapat memancarkan dua jenis daya guna yang berbeda. Rasanya dalam dunia ini tiada keduanya lagi kecuali rumput bihun siangkau itu. Muka koan Sem yang seperti orang yang makan makanan kecuali tetapi ditahan supaya jangan kelihatan orang. Ya siya, engkau orang tua memang benar dia hanya dapat mengatakan begitu. Sudah tentu racun itu bukan tak mungkin diobati, benarkah itu tanya orang tua pula. Wajah koan Sem yang makin tak sedap dipandang, katanya, Kalau engkau mengatakan dapat diobati, tentu saja bisa diobati. Wajah orang tua itu mulai mengerut serius, Koan Tocu, baiklah, tak usah kita bicara seperti orang bermain teka-teki. Begitu racun dari bihun siangkau itu bekerja, Delapan urat nadi besar segera macet tetapi delapan kuda besi yang lain, Setiap kuda besi, di dalamnya, berisi obat mujarab Yang dapat membuat setiap urat nadi utama itu melancar lagi. Maka kalau bisa memperoleh delapan kuda besi itu, Racun tentu dapat dilenyapkan, Tenaga kepandayan orang itu tiada yang melawan lagi. Koan Tocu, Kedelapan kuda besi itu jelas berada di pulau Mohuntu, Kalau tidak masa ayahmu mengatakan hal itu, Terus terang anak muda ini berjodoh dengan aku. Kalau engkau mau memberikan kedelapan kuda besi itu kepadaku, Sudah tentu aku takkan melupakan budi kebaikanmu. Begitu urat nadinya sudah pulih kembali, Kelak akan kusuruh dia menerima engkau sebagai muridnya. Mendengar ucapan itu bukan main kejut dan marah koan semyang. Dia meringis. Betapa tidak. Koan semyang, Kepala dari pulau Mohuntu yang bergelar ringput hoan jiu Atau selamanya tak pernah balas menyerang, Sudah termasyur di seluruh jagad, Mengapa dia anjurkan menjadi murid kun hiap, Seorang anak muda yang belum haiang bau pupuknya. Dan lagi, disuruh. Menyerahkan kedelapan kuda besi itu sebagai tanda bakti seorang murid kepada calon gurunya? Wah wah. Jangankan kedelapan kuda besi itu memang tak ada di pulau Mohuntu, Teriak koan semyang dengan kalap, Taruh kata ada, Pun aku juga. Engkau akan bagaimana cepat orang tua itu sering tak menukas. Koan semyang terkesiap tak tahu bagaimana hendak menjawab. Sebenarnya dia sendiri juga tidak begitu jelas siapakah orang tua itu. Tetapi dia masih ingat, Dulu ketika masih kecil, Orang tua bec penyakitan itu memang pernah berkunjung ke pulau Mohuntu. Waktu itu ayahnya masih hidup. Ayahnya bersikap menghormat sekali terhadap orang tua berpenyakitan itu Dan pernah memberitahu kepadanya bahwa orang tua yang telempaknya seperti orang sakit itu sesungguhnya seorang sakti yang memilih kepandayan luar biasa. Pesan ayahnya itu hingga sekarang dia masih ingat betul. Sejak itu dia tak pernah bertemu lagi dengan orang tua itu. Dan pertemuankah ini sudah berselang 40 tahun lebih dari pertemuan yang pertama kali dahulu. Anehnya, orang tua itu masih tetap seperti dahulu, Tidak berubah lebih tua masih tetap kurus kering dan bicaranya pun masih lemah seperti orang yang habis sakit. Itulah sebabnya begitu melihat, Koan Sam yang lantas mengenalinya. Diam dua Koan Sam yang menimang legin meniup roboh pohon yang lapuk. Demikian siasat gerakan. Kalau gertakannya berhasil, Orang tentu akan mengkret mundur. Ah, benarkah orang tua yang lemah itu mempunyai kepandayan yang luar biasa saktinya? Hektometer, jangan dua hanya men gertak saja. Terlintas pula dalam benak Koan Sam yang bahwa pemuda kunhiap itu memang telah berubah hebat sekali kepandayannya. Tetapi kesadaran pikirannya hilang. Hektometer, kalau dapat mengalahkan orang tua lemah itu, Dia akan membawa kunhiap. Dia akan berusaha kira bagaimana dapat memindahkan tenaga sakti kunhiap kepada dirinya. Nanti kalau rencana itu berhasil, pikirnya lebih lanjut, Biarlah dia tebalkan muka berguru pada Tok Liyong Chun Chia, Seorang durjana besar di daerah Biao Chiang. Dia akan minta pada Tok Liyong untuk mengajarkan ilmu Sip Seng Sinkeng atau ilmu menghisap bintang. Ilmu itu dapat dia gunakan untuk menyedot tenaga dalam orang. Setelah menguasai ilmu itu baru dia nanti akan menyedot tenaga sakti kunhiap untuk dipindah ke dalam tubuhnya. Lintasan rencana itu telah membangkitkan angan-angan jahat dalam benak Koan Seng Yang. Dan cahaya mukanya pun pelahan iahan mulai berubah bengis. Taruh kata barang itu berada padaku, aku pun takkan memberikan, katanya sesaat kemudian. Orang tua itu tidak terkejut mendengar pernyataan Koan Seng Yang. Penang dua saja dia bertanya, Koan Tocu, masih ingatkah engkau bagaimana dulu ayahmu sampai meninggal itu? Koan Seng Yang seperti dipagut tular kejutnya sehingga punggungnya sampai basah dengan keringat dingin, tetapi dia tetap pada rencananya tadi dan berkata, beliau meninggal tanpa menderita suatu penyakit apapun juga. Tiba dua orang tua itu tertawa gelak dua, Koan Tocu, harap jangan membengkakan pipimu supaya dianggap orang gemuk. Tenaga sakti Seng Yang Cinggi dari keluargamu itu, jauh lebih unggul dari ilmu tenaga dalam partai dua persilatan baik dari aliran Cengpei maupun Siaphei. Jelas tenaga sakti Seng Yang Cinggi itu memang hebat bukan kepalang. Tetapi orang yang berlatih ilmu iti, tubuhnya juga menderita akibat. Sampai akhirnya apabila latihannya sudah mencapai tingkat tinggi, akibat yang dideritanya itu pun makin hebat. Dia akan menderita kesakitan yang mengerikan dan akhirnya mati. Kurasa para leluhurmu dulu, semua juga mengalami kematian seperti itu, maka engkau pun harus menyedan bahwa umurmu juga takkan panjang juga. Mendengar itu wajah Koan Seng Yang Pucat seketika. Serentak dia berseru tidak lampias, aku, aku masih. Tetapi tiba dua dia hentikan kata-katanya. Dia memang sudah tahu bahwa hidupnya hanya tinggal tiga tahun lagi. Kecuali dia mendapat saluran tenaga dalam yang hebat agar tenaga Seng Yang Cinggi dalam tubuhnya dapat ditindas, maka dalam tiga tahun lagi dia bakal mengalami penderitaan yang hebat dan mati, tetapi saat itu dia tak mau mengatakannya karena dia sudah mempunyai rencana tadi. Ialah hendak menyedot tenaga sakti dari tubuh Kun Hiap agar Seng Yang Cinggi itu dapat dihalau. Dengan tatapan mati yang dingin, berkata ia orang tua itu pula, kalau engkau bersedia meluluskan dan mau menjadi muridnya, tiap hari dia akan menyalurkan tenaga murni kepadamu untuk melenyapkan Seng Yang Cinggi dalam tubuhmu. Dengan begitu engkau akan dapat hidup lebih panjang. Dalam mendengar kata si orang tua, Ko Ansem Yang Miringkan Kepala, memutar otak bagaimana kira menyerang orang tua lemah itu. Benarkah budak ini mempunyai tenaga dalam yang begitu hebat? Aku tak percaya dan hendak mengujinya sekali lagi. Silakan saja. Apakah aku bilang melarangmu kata orang tua itu? Ko Ansem Yang Maju Selangkah, selekas jari tangan kirinya merentang, dia terus menerkam bahu Kun Hiap. Kepandaian Ko Ansem Yang Jelas Lebih Tinggi dari Hui Giok. Tetapi terkamannya itu, juga mengalami nasib seperti Hui Giok. Tiba dua dia merasa dari bahu Kun Hiap telah memancar gelombang tenaga dasyat yang menghalau balik ke lima jarinya. Kalau saja dia tak iekas dua menan pulang tangannya, jelas tentu akan menderita. Selekas tangan kiri ditarik, tangan kanan Ko Ansem Yang cepat sudah menerkam jalan darah Juan Hiap di pinggang Kun Hiap. Jalan darah itu dapat melumpuhkan tenaga orang. Tetapi waktu telunjuk dan jari tengahnya menyentuh jalan darah itu, seketika Ko Ansem Yang rasakan pancaran tenaga hebat telah melandanya. Untung sebelumnya dia sudah bersiap-siap. Telunjuk jarinya dilingkarkan ke atas, kerer. Titik Sem Yang Cinggi pun dipancarkan dari telunjuk jari itu, tepat membentur tenaga dasyat yang memancar dari jalan darah Kun Hiap. Akibatnya, Ko Ansem Yang terpental mundur selangkah. Tetapi Kun Hiap lebih parah karena pemuda itu kesadaran pikirannya kabur maka dia tak tahu bagaimana harus mengerahkan tenaga dalam terbentur Sem Yang Cinggi dari Ko Ansem, yang dia mencelat ke udara. Waktu memancarkan Sem Yang Cinggi, Ko Ansem Yang sudah memperhitungkan arah jatuhnya Kun Hiap. Dan benar juga. Kun Hiap terpental dan melayang ke udara lalu persis jatuh di atas punggung keledai. Ko Ansem Yang pun serentak bersuit, keledai itu meringkik aneh lalu lari dengan kencang sekali. Setelah bersuit nyaring, Ko Ansem Yang menjorok ke muka dan wut, 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 kedua tangannya susul menyusul melepaskan hantaman dasyat ke arah orang tua itu. Dalam pukulan itu juga disaluri dengan tenaga Sem Yang Cinggi. Hibatnya bukan alang kepalang, seperti beribu-ribu senjata pisau yang mencurah lebat. Jarak orang tua lemah dengan Ko Ansem Yang hanya setombak. Ko Ansem Yang memperhitungkan, keempat hantamannya kalau tidak dapat merobohkan orang tua itu paling tidak tentu dapat mendorongkan mundur beberapa langkah. Dan itu sudah cukup untuk memberi kesempatan kepadanya melankan diri. Tetapi setelah keempat pukulannya dilancarkan, hatinya sangat mengeluh melihat apa yang disaksikan pada saat itu sehingga pukulan yang kelima tak jadi dilontarkan. Apa yang terjadi? Ternyata orang tua yang tampaknya akan rubuh apabila tertiup angin, masih tetap tegak di tempatnya. Empat buah pukulan dasyat dari Ko Ansem Yang itu hanya seperti kesyur angin lembut pada bulan kelima. Hanya pakaian orang tua itu saja yang tampak berkibaran dan rambutnya sedikit bergerak-gerak. Sebagai seorang tokoh yang berkepandayan tinggi sudah tentu Ko Ansem Yang segera menyadari bahwa yang dihadapinya itu bukan tokoh sembarangan. Karena jetas bahwa orang tua itu telan mencapai tataran yang tinggi dalam latihan ilmu tenaga dalam sehingga mampu memancarkan tenaga dalamnya keluar untuk melindungi diri dari pukulan Sam Yang cinggi. Dalam soal memancarkan tenaga dalam, biasanya memang bisa saja dilakukan oleh tokoh, dua sakti, tetapi harus dengan gerakan tangan atau kakinya, bahwa orang tua itu tetap tegak berdiam diri tetapi dapat memancarkan tenaga dalam untuk melindungi diri, benar dua jarang bahkan hampir tak pernah dimiliki oleh tokoh persilatan yang manapun dalam dunia persilatan. Ko Ansem Yang menimang, kalau melanjutkan pertempuran jelas di Allah yang akan menderita sendiri. Maka dia memutuskan, lebih lekas tinggalkan tempat itu titik lebih baik dan lebih aman baginya. Sekali menghimpun semangat, dia terus njoti tubuh melambung ke udara, berjumpalitan dan terus melayang sampai 4-5 tombak jauhnya lalu meluncur turun ke tanah. Karena berjumpalitan maka waktu menukik ke tanah, kepalanya yang berada di bawah. Begitu hampir tiba di tanah dia gunakan kedua tangan untuk menekan tanah dan melambung ke udara lagi lalu melayang turun. Dua kali melambung ke udara dan melayang turun itu telah mencapai 8 tombak jauhnya. Gerakannya cepat bukan kepalang. Dan dengan beberapa kali mengadakan gerakan semacam itu dalam sekejap saja koansem yang sudah jauh sampai setengah li. Setelah tiba di bagian tengah yang sepi dan dalam lembah, barulah dia berhenti. Ah, dia menghela nafas longgar karena mengira sudah terlepas dari orang tua berpenyakitan itu tetapi betapa kagainya ketika baru saja dia berhenti atau tiba dua terdengar suara orang tua itu berseru dengan nada yang lemah. Apakah keledai hitam lari ke aras ini? Kukwati rengkasak ya hitung. Koansem yang melengking, tanpa berpaling ke belakang lagi, dia terus lari. Sekencang-kencangnya. Kali ini setelah mencapai 5-6 li jauhnya barulah dia berani berhenti dan terus saja berseru tergagap-gagap. Apakah eng, engkau masih mengikuti? Seperti mendengar petir meletus, koansem yang kaget setengah mati ketika suara orang tua yang lemah itu terdengar dari belakang, cobalah engkau berpaling ke belakang, apakah aku ada atau tidak? Koansem yang cepat berpaling. Tampak orang tua berpenyakitan itu berada antara 5 tombak di sebelah belakang dan sedang berjalan menghampirinya. Semula koansem yang mengira kalau orang tua itu tentu berada dekat di belakangnya. Kini setelah tahu bahwa orang tua itu masih terpisah 5 tombak jauhnya, timbulah semangat koansem yang dia percaya masih ada harapan untuk lolos. Dia lari lagi dan berputar-putar di tengah gunung. Tetapi setiap kali dia mengira kalau sudah terlepas dari bayangan orang tua itu, setiap kali itu juga terdengar suara orang tua tersebut mengiyangkan nada suaranya yang lemah. Tak terasa koansem yang telah lari pun teng panting selama 8 jam. Walaupun ilmu kepandaian tinggi tetapi mau tak mau nafasnya makin lama makin berkembang kempis, keringat sederas hujan mencurah. Mau tak mau dia terpaksa berhenti juga. Eh, ternyata orang tua itu sambil mendukung kedua tangannya dengan langkah tertatih-tatih tengah berjalan menghampirinya. Eh, mengapa berhenti serunya dengan nada lemah? Koansem yang julurkan iahirnya sampai panjang dan deliki mata. Sampai beberapa detik baru berkata, kedelapan kuda besi itu tersebar di seluruh. Penjuru tanah air tidak berada padaku. Orang tua mengangguk, bagus, tetapi di mana saja? Apakah satu pun tidak berada padamu? Dalam hati koansem yang terlintas sesuatu atau tetapi rupanya orang tua berpenyakitan itu seperti dapat mengetahui isi hatinya sehingga dia mati kutu dan kehilangan akal. Aku hanya, hanya ada-ada satu, akhirnya dia mengaku terus terang. Hanya satu orang tua itu menegas. Koansem yang terbelalak kaget dan gopoh menyusuh keterangan, tidak, ada dua, ya, dua. Betul kembali orang tua menegas. Di bawah cengkam tatapan mati orang tua yang tajam seperti seorang hakim yang menekan pesakitan, hati koansem yang kebat kebit tak karuhan. Engkau-engkau jangan menekan aku terlalu kelewatan, akhirnya tertawa. Meringis. Berapa biji? Berapa biji yang ada padamu kata orang tua itu? Tiga, sungguh, hanya tiga biji, tidak lebih dan tidak kurang, seru koansem yang. Apakah benar keterangan koansem yang itu? Mari kita kembali sejenak pada peristiwa dalam istana tua dulu itu. Sebenarnya koansem yang sendiri memang memiliki satu biji. Kemudian ketika di istana tua, dia berjumpa dengan Imsom ketua Tian, Simkau yang waktu itu sedang menderita luka parah. Tanpa banyak cincong, koansem yang merampas kuda besi yang berada di tangan Imsom. Kun Hiap memperoleh satu biji tetapi diberikan kepada Hoi Giok. Kemudian kun Hiap ditangkap koansem yang dan agar koansem yang mau melepaskan pemuda itu maka Hoi Giok terpaksa menyerahkan kuda besinya kepada koansem yang. Dengan begitu dia memang mempunyai tiga biji kuda besi. Baik, berikan ketiga kuda besi itu kepadaku semua, kata orang tua tersebut. Rupanya koansem yang masih bersangsi. Itu akan bermanfaat besar sekali kepadamu. Mengapa engkau masih berat hati untuk memberikan seru orang tua pula? Koansem yang mundur selangkah dan berdiri melekatkan punggungnya pada segunduk baru besar. Sekali menghimpun tenaga, tiba dua tubuhnya meluncur ke atas batu itu dan pada lain kejap sudah turun ke belakang batu, tetapi baru saja dia menginjak bumi, orang tua berpenyakitan itu sudah berdiri menunggu di muka. Koansem yang benar dua mati kutu. Dia mengbelah napas panjang lalu mengeluarkan ketiga biji kuda besi dari kantong bajunya dan lengan bergemetaran, berkata, berpuluh-puluh tahun lamanya ku habiskan umurku untuk mencari jejak kedelapan biji kuda besi itu. Dan lagi kecuali aku, tak ada lain orang lagi yang tahu akan rahasia hubungannya antara kuda besi itu dengan rumput dihun siantau. Pernah aku mengundang mereka di istana tua. Mengapa harus di istana tua? Apakah tidak ada lain tempat lagi? Bukankah setiap tempat itu juga baik untuk mengadakan pertemuan seru orang tua? Koansem yang terkesiap, serunya, mengapa tak bisa di istana itu? Pemilik istana tua itu kan sudah mati, takut apa? Kedengaran orang tua itu, menghela napas panjang dan tak bicara apa dua. Tampak koansem yang juga termangu-mangu beberapa saat, baru berkata, tetapi entah bagaimana, sebelum aku tiba di tempat itu mereka yang kuundang sudah sama datang ke situ. Dan di dalam peristiwa itu telah terjadi beberapa peristiwa aneh. Lui Toa Gui, kepala keluarga Lui di Hopak, Tian San Sim Kau Lopit He telah mati dengan care yang mengherankan. Juga Insom, ketua Tian Sim Pei dari Gunung Boha juga menderita luka parah titik. Tanda tanya. Karenanya aku tak sempat lagi untuk bertanya kepada mereka. Orang tua itu menengadapkan kepala memandang ke langit dan berkata, ah, rupanya engkau juga tak tahu kekuatanmu sendiri. Kuda besi yang paling baik asal berada pada Tian Put Biet. Taruh kata engkau berhasil memperoleh kedelapan biji kuda besi itu, tetapi apa gunanya? Sebenarnya Kuan Sem yang sedang merancang rencana tetapi setelah orang tua berpenyakitan berbata begitu, dia pun tidak dapat bicara apa dua. Puteri sulung dari Tian Put Biet, punya satu biji tetapi sudah diberikan kepadaku, N.I.O. Huat ketua partai Hoa San Pei juga punya satu biji. Demikian pula Tai San Sin Ki Pei, Inging dan Tian Golo Jin ketua partai Cheng Xiapei. Mereka masing dua punya satu biji. Lalu mana ada dua biji lagi kemana seru orang tua berpenyakitan? Bermula tentu berada pada Lui To Agui dan Lopi Lai. Tetapi anehnya, waktu keduanya mati, kuda besi yang mereka miliki pun lenyap entah kemana kata Kuan Sem yang. Orang itu diam. Tihadua dia membenturkan ketiga kuda besi yang dipegangnya. Tering, tering. Dengan muka sedih Kuan Sem yang berkata, Dengan menumpahkan segenap waktu dan tenaga, baru aku berhasil mengumpulkan tiga biji kuda besi itu. Tetapi sekarang harus ku berikan kepadaku, aku. Aku kan sudah bilang, Tuh kasih orang tua. Nanti setelah kedelapan urat nadi utama kunhiap terbuka lancar lagi, engkau boleh menjadi muridnya. Jelas Kuan Sem yang tentu tak sudi menjadi mit kunhiap maka buru dua dia pun berseru, soal-soal menjadi murid itu, sebaiknya jangan dibicarakanlah. Kalau begitu apakah engkau rela menderita siksa urat dua nadimu akan dihancurkan oleh tenaga Sem yang titik cinggi dan kemudian mati tanya orang tua. Kuan Sem yang meringis, Dalam hal ini aku telah memberinya tiga biji kuda besi dan akanku beritahu di mana kelinia kuda besi yang lainnya. Karena hal itu merupakan pertolongan baginya bagaimana kalau dia saja yang menjadi muridku. Orang tua tertawa gelap dua. Biasanya dia bikiru dengan lemah seperti orang yang habis menderita sakit berat. Tetapi ternyata sekali dia tertawa, Kuan Sem yang terkejut bukan kepalang. Nada tawa orang tua itu bagaikan halilintar yang memekik, sehingga bumi bergetar-getar, karena kejutnya Kuan Sem yang sampai tersurut mundur tujuh delapan langkah. Keringat dingin seperti dicurahkan. Untunglah orang tua itu segera hentikan tawanya. Kalau tidak tentulah Kuan Sem yang akan terjungkal rubuh. Oho, kiranya engkau ini seorang mayat yang masih mengutamakan soal muka. Baik, kelak pada saatnya engkau pasti akan menyesal karena engkau tak mau menurut perintahku saat ini. Dengan bukti tawa yang dasyat tadi, makin yakinlah Kuan Sem yang bahwa orang tua itu memang seorang yang luar biasa saktinya. Ya, hanya dengan tertawa saja, orang tua itu sudah depet menghancur berantakan Yali Kuan Sem yang menjadi berkeping-keping. Dalam pada itu adiam dua Kuan Sem yang bergembira dalam hati karena orang tua itu tidak menanyakan di mana kelima biji kuda besi yang lainnya. Sambil mundur ke belakang dia berseru, Iimu kepandayan Pulau Mohuntu turun-temurun sampai beberapa turunan. Selamanya tak pernah menerima pelajaran dari orang luar. Maka ku harap Anda suka memaakan. Waktu habis berkata ternyata dia sudah berada tiga tombak jauhnya. Melihat orang tua itu tidak mengejar dan hanya tersenyum memandangnya, diam dua Kuan Sem yang malah berdebar sendiri. Bukankah orang tua itu melihat bagaimana tadi Kun Hiap telah dibawa lari oleh keledai hitam? Mengapa orang tua itu tidak menanyakan hal itu kepadanya? Apakah dia sudah tak menghiraukan keselamatan Kun Hiap lagi? Ah, aneh, aneh. Merenungkan hal itu tanpa disadari Kuan Sem yang berhenti dan berseru, Selamat tingga aku mohon pamit. Orang tua itu tertawa, Aku toh tidak bergerak dari tempatku. Uruslah dirimu sendiri saja. Kuan Sem yang makin heran sehingga tak pergi. Kalau begitu, aku sungguh dua akan mohon diri, katanya sekali lagi. Dia memang benar dua merasa aneh dan diam dua pun curiga. Jangan dua orang tua itu memang sudah mengadakan persiapan. Kalau tidak, mengapa orang tua itu tidak menanyakan tentang diri Kun Hiap? Kuan Sem yang bersangsi sendiri dan hendak menyelidiki apa sebenarnya yang dikandung orang tua itu. Di luar dugaan orang tua itu masih tetap tersenyum simpul dan berkata, Pergilah. Mengapa harus bilang sampai beberapa kali? Dan mengapa tidak lekas angkat kaki? Masih Kuan Sem yang meragu tetapi diam dua dia memperhitungkan bahwa keledai hitam itu tentu sudah lari sampai 7-8 li jauhnya, asal dia dapat memilih jalan yang sepi, tentulah orang tua itu sukar untuk mengikuti jejaknya. Hektometer, Kalau sekarang tidak lekas dua kahur, mau tunggu kapan lagi, pikirnya. Dalam menimang-nimang itu, Kuan Sem yang mundur sambil terus memandang lekat dua pada si orang tua dia kuatir kalau dua orang tua itu akan bergerak untuk mengejarnya. Tetapi di luar dugaan, ternyata orang tua itu tetap tak bergerak. Saat itu Kuan Sem yang sudah mundur sampai setengah li dan mengitari tikung gunung. Tiba dua dia menyelinap dan dengan beberapa gerak loncat, dia segera menyusup masuk ke dalam sebuah gua. Mulut gua itu penuh ditumbuhi semak rotan dan dia bersembunyi di daiamnya. Di situ dia menahan pernafasannya agar tidak menimbulkan suatu gerak dan bunyi. Lebih kurang setengah jam lamanya, ternyata orang tua itu tak kelihatan muncul walaupun belum tahu pasti di mana dan bagaimana keadaan orang tua. Tiba itu, tetapi paling tidak dia sudah dapat bernafas longgar. Kemudian setelah melongo keluar, melihat ke sana kemari DSN ternyata sudah tak ada jejak-jejak muuculnya seseorang, barulah dia berani keluar lagi dan terus lari sampai 10 li jauhnya. Saat itu hari sudah mulai gelap. Koan Sem yang muncul dalam dunia dengan gelar yang mengagumkan yakni ingput Hoan Jauh atau selamanya, tak pernah balas menyerang. Dari gelagatnya jelas menandakan betapa saktilah kepandayanya, orang bolah menyerangnya sampai puas tetapi dia takkan balas menyerang. Tetapi keadaannya saat itu benar dua menyedihkan sekali. Tokoh yang sehebat dia, terpaksa harus lari pontang-panting dan ketakutan setengah mati karena khawatir dikejar oleh seorang tua yang lemah dan berpenyakitan. Selama hidup baru pertama kali itu dia mengalaminya. Sekalipun saat itu sudah merasa aman namun dia tetap tak berani bersuit untuk memanggil keledai peliharaannya itu. Dia tahu selama tak mendengar tanda suitannya, keledai hitam itu tentu tetap akan melanjutkan lari. Keledai itu akan lari non-stop siang dan malam. Diperhitungkan pada hari kedua keesokan harinya, tentulah binateng itu sudah dapat mencapai tahun 200an li jauhnya. Pada waktu itu barulah dia akan bersuit untuk menghentikannya. Setelah menunggu beberapa waktu sampai fajar, barulah dia mulai melancarkan suitan yang nyaring. Suitan itu berkumandang jauh sampai keempat penjuru. Setelah itu dia berhenti dan menunggu bagaimana reaksinya. Hatinya tegang sekali. Kemungkinan orang tua itu memang bisa saja tidak mengejarnya tetapi siapa tahu kalau orang tua itu mengalihkan perhatian untuk mengejar keledai dan lalu merebut kunhiap. Setelah menunggu beberapa saat, dari jauh terdengar derap lari binatang yang kencang. Sudah tentu dia gembira sekali dan cepat memanjat ke atas sebetang pohon. Dari situ dia memandah keempat penjuru. Tak berapa lama suara derap lari kuda itu makin dekat dan memang tak lain adalah keledai hitam. Di atas punggungnya masih terdapat tubuh seseorang, posisi orang itu agak aneh, seperti tidak naik, seperti rebah tetapi juga tidak rebah. Tetapi Koan Sam yang melihat jelas bahwa orang itu tak lain memang pemuda kunhiap. Dia bersuit girang dan terus melayang turun lalu lari menyambut. Melihat tuannya, keledai itu memperdengarkan ringkik aneh. Koan Sam yang memperhatikan kunhiap. Wajah pemuda itu masih hampa menandakan kalau dia masih belum sadar pikirannya. Koan Sam yang pelahan iahan menyongsong keledai hitam. Tiba dua dia mendengar keledai itu mendesus-desus dan serempak terdengar suara seorang nona melengking. Hai, keledai maling, mengapa engkau lari begitu cepat? Sudah tahu kalau tenagaku masih lemah, kan aku tak dapat mengejarmu. Walaupun suara itu terengah-engah tetapi Koan yang cukup mengenalinya. Cepat dia memandang ke arah suara itu. Tampak seorang darah cantik berpakaian warna kuning tengah bergegas mendatangi. Siapa lagi darah itu kalau bukan? Tian Huian. Koan Sam yang terkejut cepat dia melesat ke muka darah itu. Tetapi rupanya Huian sudah menduga, wajahnya yang pucat itu tak mengunjukkan rasa kejut. Darah itu hanya memandangnya dingin dua. Ih, kiranya engkau yang memanggilnya. Makanya dia lari ke mati-matian, seru darah itu. Koan Sam yang tak mau menjawab melainkan kibaskan lengan bajunya. Setiup tenaga sakti Sam yang cinggi menderu ke arah Huian, darah itu buru dua miringkan tubuh tetapi tetap keserempet hamburan tenaga Sam yang cinggi dan jatuh. Wajahnya makin pucat. Tau kalau aku belum sembuh dari lukaku, mengapa engkau bertindak begitu sadis seru Huian? Tenaga dalam dasyat dari punggung kun hiap itu melandangnya lagi sehingga dia terpaksa melambung ke udara. Dia mengira setelah menghindar ke udara, tentulah gelombang tenaga sakti itu dapat terhapus. Tetapi sungguh tak terduga sama sekali, dia rasakan tubuhnya terdampar lagi sehingga hilanglah keseimbangannya. Bagaikan layang dua putus tali, tubuhnya seperti dibanting ke tanah. Waktu masih berada di udara tadi, dia sudah berusaha sekuat mungkin untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan menghimpun semangat dan tenaga murni, namun sia dua saja. Berak titik tubuhnya terlempar melayang sampai tujuh sampai delapan tombak dan mementur sebatang pohon. Pohon roboh, dengan begitu layang tubuhnya pun terhenti dan dia jatuh ke tanah, tetapi begitu tiba di tanah dia masih terhuyung-huyung dua tiga langkah baru dapat berdiri tegak. Saat itu dia mendapatkan dirinya terpisah tahun 2010an tombak dari keledai hitam. Wajahnya merah padam dan jantung berdetak keras, napas terengah-engah. Peristiwa itu dirasakannya seperti dalam mimpian yang seram, jika dia tak menyadari kalau saat itu terpisah sepuluhan tombak jauhnya dari titik keledai yang membawa kun hiap, tentulah dia takkan percaya bahwa peristiwa yang dialaminya itu benar dua terjadi sungguh dua. Setelah menghela nafas berulang-ulang barulah perasaannya tenang kembali. Saat itu dia baru menyadari benar bahwa tubuh kun hiap itu memang mengandung tenaga dalam yang luar biasa hebatnya. Pikirannya mulai bergolak lagi. Ya, kalau dia mampu menyedot tenaga dalam anak muda itu ke dalam tubuhnya, bukan saja tenaga dalam sem yang cinggi akan dapat dilenyapkan pun dia tentu akan menjadi seorang tokoh nomor satu yang tiada lawannya. Kesimpulan itu membawanya teringat akan Tok Liyong Chun Chia atau si naga berbisa dari daerah Bao Chiang. Dahulu dia pernah mempertimbangkan untuk berguru pada tokoh itu. Tetapi dia takut kalau di EJ dan ditertawakan tokoh dunia persilatan. Tetapi sekarang tetelah menyadari bahwa soal itu menyangkut mati hidupnya, dia pun mulai mempertimbangkan lagi. Walaupun kalau menjadi murid Tok Liyong Chun Chia itu dia harus memberikan pengorbanan yang besar, tetapi apabila sudah dapat memiliki ilmu Sip Seng Sien Kang, ilmu Sakri menyedot bintang, kemudian dapat menyedot tenaga sakti dari tubuh Kun Hiap, rasanya segala pengorbanan itu cukup memadai. Sambil berpikir, dia ayunkan satu angkah. Edit, salah tempat. Dengan hati dua koan sem yang menutup jalan darah lengtai hiat pada punggung anak muda itu. Dan begitu tangan sudah melekat dia lalu salurkan hawa murni. Seketika telapak tangannya memancarkan daya keras. Maksudnya, dia ingin menguji apakah dia mampu untuk menghisap tenaga dalam sakti dari tubuh Kun Hiap ke dalam tubuhnya. Dan ternyata dia berhasil. Dia merasa suatu gelombang tenaga dan syat melancar ke arah telapak tangannya, bukan main girangnya. Buru dua dia menghimpun tenaga murni untuk menyedot gelombang tenaga dalam itu. Tetapi astaga, gelombang tenaga dalam dari punggung Kun Hiap itu sedemikian dasyatnya sehingga bukan saja koan sem yang tak mampu menyedot bahkan dia telah dilemparkan sampai tersurut tiga langkah ke belakang. Setelah berdiri tegak lagi, dia lalu kendorkan tenaga murninya. Tetapi siapa tahu, kalau semula gelombang tenaga dalam punggung Kun Hiap itu sudah agak kereda tiba dua saat itu kembali melancar keras sekali dan mendorongnya sampai terjungkal ke belakang dan rubuh ke tanah. Koan Sem yang berusaha untuk menekankan tangannya ke tanah dan meminjam tenaga ke kanan itu dia terus melenting bangun. Tetapi baru dia menginjakan kaki ke tanah, kembali. Akhir dari salah tempat. Koan Sem yang mendengus, Sem Ah Tau, mengapa engkau mengejar keledaiku? Huian menghela nafas pelahan, lalu memandang ke arah tubuh yang merebah di punggung keledai. Koa Sem yang cepat mengisar tubuh untuk menutup pandang matu darah itu dan membentak, apa yang engkau lihat? Ih, aneh, desuh Huian, apa saja yang kulihat, apa pedulimu? Sem Ah Tau, teriak koan Sem yang, ingatlah. Kalau engkau sampai bilang kepada orang bahwa aku bersama kun hiap, terpaksa aku akan mencabut nyawamu. Huian kicupkan matanya dan balas bertanya, mengapa aku tak boleh bilang tak perlu engkau ketahui bentak koan Sem yang. Kalau engkau melarang aku mengatakan hal itu, jawab Huian, mudah saja bawa saja aku bersamamu, kan beres. Metu koan Sem yang berkilat-kilat memandang si darah. Dia tahu kalau darah itu berwata aneh dan banyak akal muslihatnya. Dan saat itu dia, koan Sem yang, bermaksud hendak berguru pada Tok Liyong Cuncia. Tujuannya itu jangan sampai diketahui orang dan bahwa kun hiap di bawahnya itu pun sekali-kali tak boleh tersiar. Kedua hal itu amat penting sekali. Karena kalau Tok Liyong Cuncia sampai tahu hal itu, kemungkinan durjana itu timbui nafsunya untuk menyedot tenaga sakti dari tubuh kun hiap. Sejenak menatap tajam pada Huian, dia membentak kaya lagi, engkau mau memasang tipu muslihat apalagi kepadaku? Huian tertawa hambar, engkau telah melukai aku dengan tenaga Sem yang cinggi kemungkinan dalam waktu dua bulan ini belum tentu dapat sembuh. Mengapa engkau takut kalau aku menggunakan tipu muslihat? Koan Sem yang mendengus. Pikirnya, kalau dia melepaskan darah itu, mengingat darah itu bermulut tajam tentulah akan membocorkan rahasianya sewaktu bertemu orang, dan kalau sampai terjadi begitu, jelas akan membahayakan rencananya. Tapi kalau menuruti permintaan Huian untuk membawanya bersama dalam perantauan, dia khawatir pada suatu saat akan menderita tipu muslihatnya. Jalan satu-satu ia yang paling aman, tak lain hanyalah melenyapkan saja budak perempuan itu agar jangan sampai menimbulkan bahaya di kemudian hari. Dengan membayangkan keputusan itu, sinar matanya memancarkan hawa pembunuhan. Tetapi agar jangan sampai diketahui si darah, dia cepet mencerahkan wajah dan tertawa berseri. Kalau engkau tidak mengacau, tak apa kalau kuajak engkau bersama-sama. Tetapi tahukah engkau aku hendak menuju kemana? Apakah titik engkau tidak keberatan berpisah dengan mamamu tanyanya? Mendengar orang mengatakan tentang mamanya, sepasang matuh Huian menjadi merah seketika. Hai, mengapa engkau ini seru koan Samyang? Dengan air mata bercucuran, Huian menjawab, ma, ma, mamaku sudah meninggal. Koan Samyang terbeliat. Dia memang bium mendengar berita tentang kematian Biao Koh. Tadi mengapa dia tak sering tak membunuh Huian karena masih takut kepada Biao Koh? Kini setelah mendengar keterangan darah itu bahwa mamanya sudah mati, diam dua koan Samyang terkejut gembira. Mengapa dia sampai mati tanyanya? Dengan air mata masih mengalir deras, Huian hanya terisak-isak tak dapat menjawab. Koan Samyang pun tak mau mendesak. Biao Koh adalah janda dari tokoh durjana besar Tian Put Biat. Kau wanita itu sampai mati, dunia persilatan pasti gempar membicarakan dan mencari tahu bagaimana, sebab kematiannya itu dengan begitu lambat laun, dia toh akan mengetahui hal itu juga. Kini setelah mendengar keterangan dari Mu'iut Huian sendiri tentang kematian Biao Koh, apalagi yang harus dia takuti? Dengan gerak yang hati dua sehingga tak diketahui Huian, diam-diam dia sudah berkisar ke belakang darah itu. Saat itu Huian sedang menangis sedih. Sama sekali dia tak tahu akan gerak gerik koan Samyang yang saat itu sudah mulai mengangkat tangan kanan, Heng Him pun tenaga dalam dan setelah mengarah ubun-ubun kepala si darah, dia pun segera mengayunkan tinjunya. Saat itu di sekeliling penjuru tiada barang sesosok makhluk yang hadir. Tindakan koan Samyang itu tak ada setan yang tahu. Dan saat itu Huian sedang menumpahkan tangis kesedihannya. Koan Samyang yakin, sekali hantam tentu hancurlah kepala darah itu. Tetapi pada saat tinju koan Samyang melayang turun, secara kebetulan atau tidak, Huian sedikit miringkan tubuhnya ke samping sembari menyurutkan lengan kanannya untuk mementurkan siku lengannya kepada koan Samyang. Gerakan darah itu begitu mendadak dan tak terduga sama sekali. Jarak keduanya merapet dekat, bagaimanapun koan Samyang tak mungkin dapat menghindar lagi, duk, dagunya, kena kesikut dengan telak. Andai kata Huian tidak terluka, pun dia takkan dapat melukai koan Samyang, apalagi saat itu dia masih menderita luka. Jelas tidak mempunyai pengaruh apa dua bagi koan Samyang. Sekalipun begitu, paling tidak koan Samyang telah menderita kejut yang hebat. Karena sebelumnya tak menduga si darah bakal melakukan gerakan begitu, koan Samyang tak sempat memancarkan tenaga sakti Samyang cinjinya. Karena kaget, koan Samyang hentikan tinjunya di tengah jalan atau di atas kepaiyah Huian. Tepat pada saat itu, Huian berpaling, dia terkejut karena tangan koan Samyang sedang mengancam di atas kepalanya, koan Tocu, maaf, karena tak tahu aku tak sengaja telah menyikutmu. Koan Samyang meringis. Dia tahu gerakan si darah itu bukan suatu tindakan yang tidak di-sengaja. Tetapi mengapa darah itu tahu kalau dia hendak membunuhnya? Ah, tak mungkin begitu apabila darah itu tak mengetahui rencananya, koan Samyang, kepada Kun Hiap. Walaupun bersangsi tetapi karena dia seorang tokoh yang mati-matian menjaga gengsi sebagai input Hoan Jiu, selamanya tak pernah balas menyerang, maka dia pun lalu menarik pulang tangannya dan tertawa lebar. Semah tahu, engkau anggap pamanmu koan ini orang yang limung pikirannya serunya. Sambil menghapus air matanya, Huian berkata, koan Tocu, mamaku sudah meninggal. Aku sudah sebatang kera, tidak punya tempat tinggal tidak punya sanak keluarga lagi. Aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Apabila koan Samyang tadi berhasil membunuh si darah, dia tentu segera membawa pergi Kun Hiap. Tetapi kini dia harus memikirkan rencana lebih jauh untuk menyembunyikan Kun Hiap, setelah itu baru dia akan berangkat ke daerah Biao Chiang untuk berguru pada Tok Liyong Cun Chia. Serentak dia mendapat pikiran. Darah itu baik sekali hubungannya dengan Kun Hiap. Ya, dia dapat memanfaatkan tenaga darah itu. Cepat dia merobah sikapnya. Sambil menunjuk ke arah Kun Hiap, dia berkata, engkau tentu kenal dengan orang itu. Dia terkena racun aneh sehingga kesadaran pikirannya hilang. Aku hendak berusaha menolongnya dan memerlukan orang untuk merawatnya. Kalau engkau mau ikut aku, boleh saja. Tetapi engkau harus merawat dan menjaganya baik. Jangan sampai dia hilang. Titik. Huian mengangguk. Ah, itu mudah sekali. Sekali lagi Ko Ansem yang memandang wajah darah itu dengan tajam. Dia mendapat kesan wajah darah itu hanya pucat tetapi tidak mengandung maksud buruk. Pikirnya, sekalipun darah itu sudah sembuh, Toh tetap takkan mampu melawannya. Mengapa ia harus takut? Lebih baik dia mengajak darah itu ke Biao Chiang. Nanti dia akan mencari sebuah tempat di pegunungan yang sepi dan suruh darah itu menjaga Kun Hiap di situ. Kemudian dia sendiri baru akan menemui Tok Liyong Chun Chia. Baik, akhirnya dia berseru dengan gembira. Kalau begitu engkau boleh naik ke Lede itu bersamanya dan kita segera berangkat sekarang. Huian tak mau banyak bicara lagi dan terus melakukan perintah. Bersambung ke Jilid 11.